Diinformasikan Al-Qasam terus menggempur pasukan Sionis yang berusaha menembus ke beberapa wilayah jalur Gaza. Dalam video yang dirilis, pasukan Al-Qasam menyiapkan jebakan untuk kendaraan tempur berupa jeep yang ditumpangi pasukan IDF. Sejauh ini ratusan perwira dan tentara IDF dilaporkan tewas di Gaza. Pada minggu 18 Agustus Al-Qasam merilis rekaman penyergapan terhadap pasukan IDF di Porosnetzarim di selatan kota Gaza. Tampak pejuang Al-Qasam ke lokasi penyerbuan dan menanam jebakan bom di jalur perlintasan pasukan IDF. Kemudian Al-Qasam memantau pergerakan musuh lalu meledakan dua kendaraan militer Sionis. Klip selanjutnya memperlihatkan sejumlah personel IDF membopong rekanya yang tewas dan terluka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!